Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners Halo, jumpa lagi nih bersama saya di Bincang-Bincang Tribun Jambi Kali ini kesempatan yang berbeda dari sebelumnya Karena kali ini kita kedatangan Ketua Komite Ekonomi Kreatif Produksi Jambi Produksi Jambi, Bang Ibu Belian Santosa Oke Cepat namanya Cepat Alhamdulillah Sehat terus mudah-mudahan Amin Insya Allah Dengan kondisi begini ya Ini kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya Pasti ya kita ngurus Saya ngurus sama teman-teman Untuk Komite Ekonomi Kreatif ini sendiri Ya usaha juga Dan beberapa aktivitas lah ya Seperti kegiatan storytelling, mendongeng Sehingga ini itu hobby Jadi ini bisa dipanggil abang Iya kalau di Kampung Dengeng Misalnya dipanggil Pak Iang gitu kan Lebih mudah gitu kan Tapi kalau misalnya di acara-acara kedinasan atau teman-teman itu ya abang ya bapak dan sebagainya Ya fleksibel lah gitu ya Ini kita mau ngomong-ngomong tentang ekonomi kreatif Tapi kita boleh tahu dikit dulu Ini kan dalam ekonomi kreatif ini Abang termasuk yang bergerak di bidang usaha bang? Ya Kalau saya pribadinya Ya berarti kan saya masuk di industri kreatif fashion lebih ke oleh-oleh ya Oleh-oleh ya Brand-basic yang di? Ya terlalu disebutkan Nanti kena jurus ikan nanti Ya salah satu brand grey oleh-oleh Kaos itu ya lebih ke Kaos Jadi itu basic saya Selain itu juga Basic lainnya adalah sebagai sarang penulis Jadi dasar saya mengeluarkan atau berkecimpung di dunia kreatif oleh-oleh Kaos itu Yang backbone-nya adalah Kaos Selain batik dan sebagainya adalah memang saya sebagai seorang penulis Atau lebih ke cerpenis dan novelis Lebih contoh ke fiksi Nah dari situlah meng-create sebuah gambar Atau sebuah landmark kota Jambi Misalnya Tugu Juang atau Gentala Itu ya ada story-nya Contoh aja lah Udah kandung ditanya Misalnya begini Orang-orang Jakarta, orang Bandung mengatakan Jambi apa sih destinasinya? Kota Jambi gitu kan Oke Kita cari keluarkan apa? Inspirasi ada dari Jakarta Big Sale Jakarta bertabur diskon Jambi bertabur simpang Maka saya jualan simpang Simpang kawar, simpang pule Dan itu orang-orang dari kota-kota besar sangat suka gitu Karena ini termenang kata Kalau saya ingin menjual misalnya Tugu Juang Jambi Tanpa ada story-nya Kayaknya kurang menarik Nah itulah basic bagaimana Penggabungan di dunia kreatif tadi Dunia tulis menulis Dunia tulisan dengan dunia grafis Jadilah sebuah desain kaos Kicu Pertahan yang kita hadapi itu seperti apa bang? Tentang tahu bang Banyak lah apalagi pandemi ya Pandemi ini berat sekali Ketika bandar lumpuh Ketika hotel itu lumpuh Maksudnya lumpuhnya gak ada traffic Gak ada manusia ya Gak tahu jin atau malekat mudah-mudahan gitu Ya artinya kita gak punya pemasukan gitu kan Atau ada yang terjun bebas Ada yang terjun biasa dan sebagainya Nah termasuk kami memang Di tiga bulan pertama ya terjun bebas Karena otomatis kita Mengandalkan turism Mengandalkan hotel Mengandalkan pengunjung dari luar Ketika tidak ada orang berkunjung Ya sudah selesai Wassalam gitu Ya itulah Tapi ya namanya Kita berjuang ya Pivot atau berputar arah Atau shifting Atau berpindah haluan sebentar Gak masalah juga Yang penting kita masih survive lah Jangan pernah menyerah Itu aja sih Kita ngomongin kreatif juga nih Kiat-kiat memulai usaha itu seperti apa? Wah ini pertanyaan basic sekali mas Kalau saya ngisi di workshop atau seminar Biasanya Pertanyaan ini sangat drama gitu ya Ya sebenernya sih Kalau untuk memulai Eksekusi aja Berani untuk memulai Berani eksekusi Nah ketika ingin kita scale up Maka belajar Belajar lebih dengan ilmu Temuin guru Ikuti workshop dan sebagainya Baik yang gratis Ataupun yang berbayar Karena kalau scale up itu butuh Butuh keilmuan Tapi kalau untuk memulai usaha Butuh keberanian Itu jangan keliru gitu kan Belum apa-apa Sudah keilmuannya tinggi Ngeri gitu kan Tapi itu hitungan matematikanya Wah ini ngeri nih Bisa gagal nih Udah mentalnya udah Don't Don't Maka ya tadi Berdasarkan mental tadi Berani Ya berani memulai Ya berani eksekusi Nah ketika mau bertumbuh Scale up bisnisnya Sudah berapa tahun Yaudah dia harus Menambah keilmuan Dia peduli-peduli ilmu Ya ilmu Ya guru Dan lain sebagainya Itu udah-udah Yang kasih saya lihat Intinya Bisnis itu kan dari ini ya Bisnis itu Kita bukan Oh aku mau jual produk ini nih Oh ini aku pasti laku Itu menurut Allah Gitu kan Lalu dari orang lain Jadi bisnis adalah Orang punya masalah Lu kasih solusi apa Kamu kasih solusi apa Itu bisnis Bukan Oh semua yang gelbaso Pasti laku Semua kutela Pasti laku Belum tentu Semua bobo-bobo Pasti laku Belum tentu Itu musiman bisa jadi Bisa jadi trend Tapi trend tadi Apakah berlangsung tende Short term Atau meneng Atau panjang Maka kita lihat Bisnis adalah Mengelesaikan masalah Orang lain Kita kasih solusi apa Kalau gak ada masalah Orang kita Orang gak punya masalah Lalu kita buat produk Oh sama aja Bum diri Ini bisnis Bisnis bukan Yes boleh Idealisme boleh Tapi Orang butuh gak Dengan produk kita Orang suka gak Dengan jasa kita Kalau itu gak ada Ya ngapain Berbisnis Permintaan pasar Iya permintaan pasar Marketnya ada gak Gitu loh Dan ini kan Para pelaku Ekonomi kreatif Bisnis kreatif ini Tergabung dalam Komite Ekonomi Kreatif Di Komite Ekonomi Kreatif ini Kan banyak nih mas Kita ada Dulu nya kan Pas terbentuk 16 subsektor ya Sekarang 17 oleh Dinas Parwisata Jadi 16 subsektor itu Diantaranya seperti Aplikasi dan game Kemudian Seni pertunjukan Seni musik Kria Fashion Kuliner Desain komunikasi visual Desain produk Kemudian Penerbitan periklanan Macem-macem Seperti itu Nah Mereka sudah ada Komunitasnya Ada organisasinya Ada asosiasinya Itu berhumpun Di namanya Di Komite Ekonomi Kreatif Jadi artinya Kami pun gak mengklaim Bahasanya Oh Gara-gara Komite Ekonomi Kreatif Ini mereka besar Enggak Kita bantu Lebih besarkan lagi Lebih menguatkan lagi Mendorong antara Kami Komite Kepelaku Ekonomi Kreatif Atau UMKM Ke pemerintah Performance Karena kami dibentuk Oleh gubernur Dengan SKG Dua Maret 2020 Dan kita Ketika mau jalan Langsung kan Belajar pandemi kan Karena Baru terbentuk Langsung Belajar pandemi Yaudah selesai lah Habis-habis tahun Kita tiarap Walaupun tiarap Tetap kita ngadakan Acara-acara online Seperti itu Tetap Kita tiarap Sudah-sudah Kita membuat event Event untuk Pelaku Ekonomi Kreatif Event yang Ya Saya gak ngomong Apa ya Memang-emang ini Insya Allah Akan kita jadikan Kalau misalnya Misalnya Kalau misalnya Esport Esport Olahraga Olahraga yang digital Seperti itu Ada game Yang pemerintah Kadang liat Ya kalau mau Expo Atau promosi Ya produk-produk Fisik Yang tiga Leading Sektor yang Seksi adalah Kuliner Kria Sama fashion Sementara Kayak aplikasi Web Game Atau Pertunjukan Itu Mungkin tidak sesuatu Yang disebut dengan Ekonomi Kreatif Padahal Itu bisa menyumbangkan PAD Jadi saya kira Mereka yang di dalam Subsektor ini Udah jadi Udah ekspor Sudah di bidangnya Ada film Ada fotografer Itu kan mereka juga Punya komunitasnya Nah Komite ini wadah Perahu besarnya Ayo kita rame-rame sama nih Biar kita Bentungkan lagi Jadi ini punya potensi Luar biasa Ya karena selama ini Pemerintah mungkin Gak paham Atau gak tahu Bahwanya 16 subsektor ini Adalah diurus Bukan hanya 3 subsektor Selama ini kan 3 subsektor Seksi ini aja kan Itu-itu aja Yang diuruskan Padahal teman-teman Fotografi Kayak ini Kita di tribun Periklanan Penerbitan Ini juga harus Diperhatikan pemerintah Teman-teman kan Teman-teman kreatif Kayak kita buat acara ini kan Kita orang-orang kreatif kan Teman-temannya orang kreatif Nah gak Tepo tangan Dari sana ya Gitu Yang paling kita perhatikan sekarang Kira-kira potensi di mana Apakah digital Pasti dong Dengan adanya kondisi pandemi Kita akan shifting ke digital Digitalisasi pasti Ketika kemarin di rakor Pariwisata juga Saya sampaikan bahasanya Memang digitalisasi itu Sudah Sudah Apa ya Kudu ya Farduain gitu ya Farduain Harus Kalau tidak mau Masih-masih Jika kita tidak masuk ke situ Ya salah-salah kita Mau dunia pariwisata Dia bisa Apa namanya Shifting Atau dia bergeser Dengan Yang tadinya berkunjung ke musim Dengan tatap muka Sekarang berkunjung ke musim Dengan virtual Nah ini kan Jambi Mungkin belum begitu menjual Gak perlu datang ke kerinci Dan gunung Tapi secara virtual Bisa daki gunung kerinci Bayar dong Bisa Bisa berbayar Maka Penerapan teknologi Dengan digitalisasi tadi Harus disentuh pemerintah Jadi gak bisa kita bicara pariwisata Hanya Oh berkunjung ke Jambi Oh ngeri ke Jambi Harus swap Kemudian harus tes antigen Kemudian di Termogan Di tombak sana sini Dan sebagainya Kening kita Agak sulit Nah kenapa gak virtual Dan ini udah dicoba Jadi Mau tidak mau Pemerintah kita juga harus Apa ya Harus peduli Dan respect Dengan pengetahuan yang berkembang Bahwasanya anak-anak muda Ini ada potensinya Untuk diajak bareng-bareng Ada yang kita buat Virtual competition Misalnya Ada virtual tourism Apa sih Ngangkat Ngerangin biopap Kemudian ada story-nya Bahwasanya Ini dulu bentukan Jutaan tahun yang lampau Untuk Bahwasanya dulu Daun menjadi batu Kemudian Dan pohon-pohon Kayu menjadi fosil Yang mengeras Seperti batu Dan ini Menarik sekali Bisa-bisa kita jual Ke dunia internasional Atau ke nasional Itu belum Perlalu diperhatikan sekarang Sepertinya belum Jadi bahasa digital itu Mungkin masih Masih awam Oh social media Oke dengan influencer Atau youtuber Ya tapi lebih dari itu Kan harusnya Bagaimana pemerintah kita Ini Untuk turism Kita lebih Lebih siap lagi Gitu kan Nah Adanya resourcesnya Sebenarnya Anak muda Seperti ini kan Anak muda ini Yang harus digarap Coba kita lihat nih bang Ini mungkin coba saya juga ya Ketika pameran Pameran kita expo Yang datang siapa? Orang-orang tui ya kan Betul Anak muda ini kemana Apakah expo kita Gak keren-keren sebenarnya Tapi mereka dilibatkan gak Nah mereka gak merasa Gak dilibatkan Nah itu kan pameran lo Bukan gue gitu kan Coba pameran misalnya Kaya gender festival Itu anak muda yang dilibatkan Anak muda movement Bergerak Mereka yang menjadi Aktivis kebudayaan Aktivis pariwisata Mereka yang Sungguh-sungguh gitu Mungkin yang gak dibayar make up Atau Bikin baju yang luar biasa Itu sulit dan Kari bahan sendiri Gak ada dibayar Itu mereka mau Karena tumbuhnya itu kan Harus dari Dari manusia-manusianya Sehingga kebudayaan Atau pariwisata itu Memang bergerak bersama Gitu loh Itu gak mulai kita bicara Oh gak ada Gak ada uangnya Gak ada proyeknya Dan sebagainya Belum tentu juga Anak muda kita mau kok Tanpa dipayar pun Sebenarnya mereka Iya, iya Karena Karena salah satu Kota kreatif Kita lihat ya Misalnya kota-kota besar ya Misalnya Bandung ya sebagainya Dia Kota kreatif itu tumbuh Saya ingat Perkataan Riban Kamil Saya baca di 2003 Waktu saya di Solo Waktu itu Saya kan pernah Merantau di Solo ya Jadi saya pernah baca di Salah satu koran Kalau gak salah Seperti ini Kenapa sih Bandung menjadi Kota kreatif Asia Timur 2003 atau 2013 Saya lupa Angka itu ya Salah satu yang Mengindikasikan penilaian Dari sebuah lembaga Riset itu Bahasanya Bandung layak Untuk mendapatkan Predicate sebagai Kota kreatif Asia Timur adalah Karena Atmosfer di kota tersebut Mendukung anak-anak muda Untuk menjadi kreatif Taman kotanya Terus ada Ada untuk olahraga skateboardnya Kemudian ada seni pertunjukan Seni panggung Kecil-kecil di taman-taman itu Jadi Kota hidup Gara-gara Kota dibangun Dengan infrastruktur Yang mendukung Untuk tumbuhnya Kreatifitas dan budaya Coba kita lihat di Jambi Apakah Kota kita sudah mendukung Untuk orang-orang seni Orang-orang kreatif Untuk bisa memulakan Udu dan kreatifitasnya Ya silahkan kita nilai Baru memulai Baru memulai Ya alhamdulillah Bapak lawali kota kita juga Sangat peduli Dengan kota kita Jadi kita bersyukur Punya pimpinan-pimpinan Yang mau peduli Dengan Secara tidak langsung Ini akan menumbuhkan Kreatifitas kota Kreatifitas masyarakatnya Human-nya ya Manusianya Gitu Apa Emangnya saya terlalu Agak gila Atau Menyebarkan Atau Membingungkan Nah itu Seperti itu Mas Bang Tentang kota kreatif Jadi harapannya sih Kedepan ya Kalau kita mau menggarap Jambi ini City branding ya City branding berarti Kita membrandingkan kota Kayak kemarin saya di Rakor Itu ngomong Diplomasi Burgo Burgo Nah jadi gini Ceritanya Di Ibu PLT Iya Ibu PLT kita ini kan berkunjung nih Kali 10 kabupaten 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 yang ada di produksi Jambi 10 Dari 10 kabupaten dikunjungi Dia terkesan Satu itu bicara tentang batik Tapi 9 bicara tentang kuliner Artinya Sebagai orang yang baru datang ke Jambi Sekian bulan Bagaimana diplomasi kuliner ini Masuk ke alam bawah berpikir beliau Cecapnya Kemudian Penciumannya Dan Perut gitu kan Artinya Wah Ini keren Jambi Nah Kenapa kita gak bicara Tidak melalui destinasi Toilet bersih CHSE dan sebagainya Itu betul Tapi ketika bicara tentang diplomasi budaya melalui kuliner Maka itu menjadi city branding Contohnya adalah Seperti di Purwakarta Purwakarta itu Dengan guru saya yang namanya Pak Biakto Dimana city brandingnya Adalah dengan Sate Maranggi Oke ya Ini saya menyebutkan brandnya juga mungkin ya Nah Sate Maranggi itu Pak Bu dengan risetnya dan pengalamannya Dia gak peduli dengan destinasi Kabupaten Purwakarta itu Yang banyak sekali Mungkin ada danaunya Terima kasih telah menonton!